Intro Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel FVP Hits Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan Gue lagi cuci piring nih Alah, tinggalin sebesar, gue lagi nyukur jenggot Masa nyukur jenggot di dalam baranjang, gak telah-telah Jangan ngomel, buka di sana Aduh! 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 Sampai gue susah bener cari waktu buat kesini Ini kebutalan aja gue lewat sini Kenapa kamu udah punya buntut ya? Gue kerja Mer, jadi orang kantoran Tuh, gue juga kerja jadi orang rumah Hehehe Hehehe Ya, tangan yon Rangin jenggot lagi Terang rusak, lu juga yang menerimak Ya begitulah Ayo duduk duduk di sini ya Sorry ya, beginilah kesibukan gue sekarang Semuanya bisa ini cuma teriak-teriak Sorry, sorry Loh? Ya Oh, Jimmy udah berangkat Baru aja Nah, sebentar lagi juga nyampe kok kalo gak macet Oh iya iya Ya Eh, Mer Laki lo kan masih ada di rumah Ini sebagian dari tugas gue Ini bul kecil-kecilan buat suami Mer, kamu dari siapa? Biasa buat kamu Terus? Kamu bilang apa? Kamu udah berangkat Sebentar ya Kan bilang kita Eh, Mer Mer, gue ikut tuh Gue pengen lihat dapur lo Oh, boleh-boleh Ayo Loh bener-bener deh, Mer Apanya yang bener-bener Bisa betah di rumah Kerja serabutan Gak ada pembantu lagi Kalo gue bisa stress berat, Mer Kalo gue nganggap ini se... Ya, tolong dulu ya Ya Sebagai bagian dari dinamika hidup Jadi gue gak merasa stress Selama tuntutan Jimmy gak berlebihan Lo gak ada niat kerja di kantor? Waktu masih gadis sih ada Terus baru-baru nikah masih ada Tapi Jimmy maunya gue di rumah aja Terus lo terima? Kenapa enggak? Kalo lo kerja di kantor Lo gak perlu jadi kayak pembantu di rumah lo sendiri, kan? Kerja gak pake libur Mungkin gue agak kuno ya Tapi gue gak begitu sependapat Kalo cewek kerja di kantor Cuma karena gak betah di rumah Atau nganggap kerjaan rumah itu rendah Bentar, bentar, Mer Sekarang giliran gue yang bilang sorry Gue mesti cabut, Mer Loh, kamu hari minggu gak libur? Kebetulan gak rapat Wih, gil ya lo, Ton Gak ada apa, Jim? Ada apa? Aduh, itu tuh Gak ada apa? Bisa kayak meledak begini Dapet samberan dari mana? Emangnya jemuran pake di samber Ini aset tabungan gue Gaji gue sama gaji mini gue Emangnya bini lo sekarang kerja, Ton? Yaudah lama juga, Jim Orang macam kita Kalo suami istri gak macul bareng Mana bakalan bisa hidup lumayan, Jim? Wah bener juga lo, Ton Gue rasa hidup kita udah lumayan Kalo gak perlu ngoyo banget Memang sih, Mer Hidup kita udah kelas menengah Tapi menengah bagian bawah Mau kamu apa? Mau jadi kelas atas? Enggak juga sih Maunya kelas menengah Tapi bagian atas SMA kali pake menengah atas segala Eh, gue serius nih, Mer Gue juga serius Lanjutin omongan kamu Gini, kita kan gak punya koneksi Yang bisa ngasih proyek gede Terus? Nah, kalo kita mau meningkatkan Kelas ekonomi kita Kamu juga harus kekerja, Mer Kamu udah anget kali, Jim Istirahat dulu sana Gue mau lanjutin masak Istirahat ya Dasar gini puno Gak bisa diajak maju Kenapa sih kamu gak kerja di kantor, Mer? Kamu gimana sih? Dulu kamu gak kasih gua kerja di kantor Palingnya punya istri yang di rumah Yang nyambut kamu Yang nyediain kopi buat kamu Setiap kamu pulang kantor Zaman udah berubah, Mer Kita bicara sekarang Kalo cuma ngandelin gue Kita lama kayaknya Sekarang umur gue udah nambah Udah punya suami baru kamu ngomong Mana ada kantor yang mau terima gue Kamu coba ngelamar dong Apanya yang mau dicoba? Kamu belajar pake logika dong Sekarang banyak yang muda Yang cakep Yang masih single Yang lebih pintar Ntar gue dibilang gak terdiri lagi Soal loongan Itu bisa gue atur Astaga kamu mau kerja, Mer Gue gak mau dengar sebagian Iya, iya, Mer Nyari bagian kopi belakangnya Iya, iya, Mer Nyari kawas kopi belakangnya Minta kopi belakangnya Tapi urusan rumah Kamu harus dikulai kerja Oke, gue mau kerja Iya Sekarang Selesaikan masakan Gue mau ke kapsalon Iya, iya Mau potong rambut Supaya keliatan kayak wanita karir Iya Haa 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 Sekarang kamu boleh ngerata menang, Mer Tapi nanti tunggu generaan gue Haa 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 Hahaha Yan Pantes gak gue pake ginian Wah Waaww poem Hmm S Gak minus gak plus Wah Rambutnya jadi lain Kayak perkeong Supaya keterima jadi orang kantoran Malahan tadinya gue mau potong rambut Pikir-pikir sayang Yon, gak jadi deh Mbak Meri, emang serius mau kerja? Emangnya kenapa? Soalnya, belakangan ini Istri saya uring-uringan terus pak Mungkin dia perlu rekreasi Ya menurut Pisiater Dia mesti dikasih Pekerjaan yang dia suka pak Kalau dia gak suka dengan pekerjaan itu Dia bisa stres pak Nah kalau dia stres Saya sendiri bisa gak konsentrasi kerja pak Jadi maksud saudara Dia ingin kerja di kantor ini? Ya di kantor mana saja Dia mau pak Tapi kan kalau misalnya dia kerja di sini Saya bisa memberi pengarahan sama dia pak Oke Kita coba Terima kasih pak Pak Denny, sarangannya mana? Udah gue masakin tinggal ambil dapur Kalau gue, beda dokmen apa Sion? Sama Gara-gara sama Jiminyur, mbak Meri kerja Sion sarapan harus ambil sendiri Payah dia Wah, jatuh siap Terima kasih siap Emangnya Sion ambil sarapan buat dia Wah, Dininga, lelakinya sama aja Selamat pagi, Sos Meri Sos Meri? Kenapa kamu jadi formal begini? Gini Emangnya buat siapa? Anda karyawati Di luar rumah Saya bos anda Pakai cara kerama dan sopan santun kantor Baik pak Dan ini tolong ketikan Kalau udah selesai Antara keluarga saya Baik pak Gue opi dulu Siapa lagi itu? Silahkan duluan pak Udah dong Meri Ini kan udah di rumah Nggak usah sopan begitu Ini masih di luar rumah pak Bapak bos Hei Tunggu dulu Rapikan dulu sepatu sama kaos Terus taruh di tempatnya Aduh, taruh dong Meri Kan gue capek nih Nggak bisa Gue paling nggak suka Lihat rumah berantakan Apa kamu pikir cuma kamu aja Yang capek? Siap, tolongin siap Hei, nggak pake Setiap orang punya tugasnya Masing-masing Siap, aku buruan Sampai jumpa di tempatnya Sampai jumpa di tempatnya Sampai jumpa di tempatnya Terima kasih.